Pemahasan kali ini masih seputar tentang pendaftaran merek. Banyak pemohon pendaftaran merek menanyakan hal seperti ini. Bisa nggak sih logo diedit saat dalam masa proses pendaftaran? Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang merek dan indikasi geografis, perbaikan atas permohonan pendaftaran merek hanya boleh dilakukan terhadap penulisan nama dan atau alamat pemohon atau kuasanya. Halo Sobat Rangemark, ketemu lagi dengan Rangemark Konsultan HKI di sini. Salam sejahtera untuk semuanya. Pemahasan kali ini masih seputar tentang pendaftaran merek. Taukah Sobat, banyak pemohon pendaftaran merek menanyakan hal seperti ini. Bisa nggak sih logo diedit saat dalam masa proses pendaftaran? Jawabannya adalah tidak bisa, karena ketika sudah disubmit dan sudah keluar bukti daftar, maka tidak bisa didit kembali maupun hanya perubahan logo, warna, ataupun jenis huruf dalam label merek dan merek tersebut yang sudah keluar bukti daftar merek. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang merek dan indikasi geografis, perbaikan atas permohonan pendaftaran merek hanya boleh dilakukan terhadap penulisan nama dan atau alamat pemohon atau kuasanya. Jadi, sebelum mendaftarkan merek, dipastikan terlebih dahulu data-data pemohon itu sudah fix dan sudah benar semuanya agar tidak ada lagi perubahan mengenai logo ataupun label mereknya. Maka, bagaimanakah solusunya jika ingin mengubah logo baru? Maka ajakan merek baru! Untuk info lebih lanjut hubungi, konsultan Haki Rangemark! Terima kasih telah menonton!